Belakangan heboh kabar Presiden Rusia Vladimir Putin mengidap sakit keras yang membuat usianya diprediksi tersisa tiga tahun lagi. Kabar mengenai kondisi kesehatannya yang memburuk belakangan menjadi perbincangan banyak pihak. Pihak Rusia membantah desas-desus bahwa Putin menderita penyakit yang membuat kondisi tubuhnya lemah, dengan salah satu penasihat utamanya menyatakan secara terbuka bahwa kesehatannya tidak buruk. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov telah menjadi yang terbaru dalam barisan panjang pejabat Kremlin untuk menanggapi desas-desus yang tidak berdasar, tetapi terus-menerus datang mengenai kondisi kesehatan pria berusia 69 tahun tersebut. Rekaman yang beredar luas di media sosial dan online dalam beberapa pekan terakhir tampaknya menunjukkan Putin menunjukkan tanda-tanda beberapa bentuk kondisi neurologis atau fisiologis. Salah satu video yang diambil pada April lalu menunjukkan dia gemetar tak terkendali dan tampak mencengkram meja untuk mendapatkan bantuan. Video lainnya tampak menunjukkan tangan kanannya gemetar sebelum dia meraihnya dengan tangan kiri beberapa saat sebelum memeluk Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko. Sebelumnya juga diberitakan beberapa pengamat menyebut ia memiliki potensi menderita kanker darah. Putin juga dipercaya secara luas menggunakan steroid. Seorang oligarki Rusia yang memiliki hubungan dekat dengan Kremlin mengatakan bahwa Putin sangat sakit dengan kanker darah. Ia mengatakan pria itu menjalani operasi sebelum menyerang Ukraina. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.